Peringatan Aksi Bersih-Bersih Bumi atau World Clean Up Day 2022 diselenggarakan serentak di 191 negara, tidak terkecuali di Indonesia. Di Kabupaten Tasikmalaya kegiatan dihadiri oleh Wakil Gubernur Jawa Barat dan Wakil Kabupaten Tasikmalaya. Dalam kesempatan tersebut, keduanya mengajak masyarakat untuk meningkatkan kepedulian terhadap permasalahan sampah dan lingkungan. World Clean Up Day 2022 di Kabupaten Tasikmalaya diperingati dengan menggelar aksi bersih-bersih di sekitaran alun-alun Singaparna hingga gedung Bupati Tasikmalaya Rabu Pagi. Kegiatan diikuti oleh sejumlah elemen masyarakat, organisasi hingga berbagai komunitas. Wakil Gubernur Jawa Barat, UU Rujuhanul Ulum yang hadir dalam kegiatan tersebut mengatakan, salah satu program Provinsi Jawa Barat dalam menyelesaikan persoalan lingkungan yakni dengan mengubah sampah menjadi emas. Pemerintah Jawa Barat telah melaksanakan MOU dengan pihak pegadaian agar masyarakat dapat menjual sampah dibayar dengan emas. Selain itu, pemerintah Provinsi Jawa Barat telah melaksanakan MOU dengan pemerintah Inggris untuk mengubah sampah menjadi solar system agar dapat dimanfaatkan untuk pembangkit listrik. Program Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebagai bukti peduli terhadap lingkungan adalah mengubah sampah menjadi emas. Kami berkoordinasi MOU dengan pihak pegadaian, masyarakat menjual sampah bisa dibayar dengan emas. Dengan kekuatan sekian kilo dibayar emas sekian gram, kemudian kekuatan sekian ton dibayar emas dengan sekian gram. Ini adalah salah satu upaya kami. Termasuk juga pemerintah Provinsi Jawa Barat sudah MOU dengan pemerintah Inggris, yaitu sampah menjadi kekuatan untuk solar system. Sementara itu, Wakil Bupati Tasik Malaya, Cecep Nurul Yakin mengatakan, sejumlah program dalam menyelesaikan masalah lingkungan di Kabupaten Tasik Malaya, diantaranya penambahan armada sampah, satu unit motor roda tiga, dan pembangunan tempat pembuangan akhir sampah. Dari seluruh wilayah Kabupaten Tasik Malaya, serta tempat pembangunan akhir atau TPA, masih menggunakan sistem opening dumping. Keterbatasan sarana dan perasanan sampah ini, kami imbangi dengan pembinaan dan pengelolaan sampah berbasis desa. Tujuan pengelolaan sampah berbasis desa ini adalah upaya menyelesaikan permasalahan sampah di desa, sehingga dibuang ke tempat pembuangan akhir, adalah benar-benar residu yang sudah tidak bisa diolah. Ini selain dapat memperpanjang usia TPA, juga dapat meniasati terbatasan sarana dan perasaranan yang dimiliki oleh pemerintah Kabupaten Tasik Malaya. Sebagai komunitas pecinta lingkungan, PPLC Sukarame rutin menggelar bersih-bersih makam setiap hari Jumat, dibantu warga sekitar. Tim Magang Radar TV melaporkan.